. Dikunjungi Presiden Jokowi, Dirut PLN paparkan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Bud PLN di PEVS 2024. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, mengunjungi garis bawah Bud Garis Bawah PT PLN Persero dalam gelaran Periklindo Elektrik Vehicle Show PEVS 2024 di J-Expo Kemayoran 3.05. Menyambut Presiden secara langsung, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kesiapan PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik elektrik vehicle EV di tanah air. Presiden mengatakan pameran kendaraan listrik PEVS ini dapat meningkatkan minat masyarakat pada kendaraan listrik. Dia melihat industri kendaraan listrik di tanah air punya potensi besar dan akan terus tumbuh di masa depan. Pameran kendaraan listrik PEVS ini sangat menarik. Saya melihat ada banyak jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil, bahkan bas dan truk juga ada. Misalnya, untuk kendaraan bermotor listrik, kapasitas produksi kita adalah 1,6 juta per tahun. Saat ini, yang telah diproduksi di sini baru sekitar 100 ribu, menunjukkan masih ada peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi mengemukakan pentingnya pengembangan industri pendukung untuk menopang ekosistem kendaraan listrik. Presiden menekankan bahwa target terdekat adalah pembangunan pabrik baterai. Terima kasih telah menonton!